Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Perkenalkan nama saya Adriel Keitaroha Monangan selaku perwakilan dari channel Bebibo Youtube yang datang ke channel ini sebagai guru dari pendidikan otomotif nasional. Karena masih sedikit atau bahkan tidak ada di sekolah Anda yang mengajarkan hal-hal yang berkaitan tentang otomotif, saya akan melakukan itu sebagai guru dari pendidikan otomotif tersebut. Hem, dengar katanya Isuzu Penter sudah disuntik mati nih, alias diskontinu di Indonesia. Ya, memang benar begitu, sedih sekali padahal tuh mobil benar-benar legendaris dengan mesin DSL-nya yang khas, bandel, dan iritnya minta ampun. Nah apa kabar dengan saingan Penter lainnya? Yang sudah pasti binatang juga nama mobilnya seperti Kijang, Kuda, Debra, dan lain-lain. Kalau Mitsubishi Kuda dan Daihatsu Debra itu, hem, mungkin kita bahas lain kali karena sudah tidak menarik untuk dibahas dan tidak ada kabar baru dari kedua mobil itu dan mereka pun sudah diskontinu di Indonesia dan digantikan dengan mobil baru lainnya sebagai penerus mereka. Nah bagaimana dengan Kijang? Sudah pasti sampai tahun 2021 ini alias akhir ini, Kijang masih menjadi salah satu dari peringkat mobil terlaris di Indonesia, khususnya Toyota Kijang Innova sebagai generasi penerus dari Kijang. Mengapa? Karena di tahun 2015, Kijang Innova masih mengeluarkan generasi terbarunya yang disebut Innova Rebon, bahkan pada setahun yang lalu lebih tepatnya pada tanggal 15 Oktober 2020, Innova Rebon pun masih mengeluarkan facelift terbarunya yang bentuknya seperti ini, dan yang lebih menarik lagi. Dengar-dengar sebulan yang lalu di bulan April, Innova pun masih mengeluarkan trim terbarunya sebagai perayaan ulang tahun dari generasi-generasi Toyota Kijang hingga ke fase Innova, trim ini dinamakan Innova Limited Edition 50. Nah mengapa Kijang Innova bisa mengeluarkan trim Limited Edition terbarunya yang melambangkan masa kejayaan Kijang dari generasi pertama hingga sekarang? Nah, maka itulah sebabnya mengapa kita akan membahas sejarah dari Toyota Kijang hingga ke fase Kijang Innova. Tami alias Toyota Astra Motor Indonesia mulai meluncurkan Toyota Kijang di Indonesia pada tahun 1977 yaitu generasi pertamanya. Dan pada akhirnya Kijang berhenti produksi di Indonesia di akhir generasi keempatnya pada tahun 2007 sebelum digantikan oleh Toyota Avanza pada tahun 2003 dan diteruskan oleh fase Kijang berikutnya yaitu Toyota Kijang Innova generasi pertama pada tahun 2004. Setelah itu Kijang Innova memiliki generasi keduanya pada tahun 2015 dan diluncurkan lah tuh mobil dan dinamakan sebagai Innova Rebon. Menurut pendapat Tami, Kijang tidak hanya memiliki 4 generasi, melainkan 6 generasi. Mengapa begitu? Dikarenakan munculnya Toyota Innova dan dirakit ulang di Indonesia menggunakan emblem Kijang yang diubah namanya menjadi Kijang Innova. Nah sebab itulah Tami berpendapat bahwa Kijang memiliki 6 generasi yang mencakup fase Kijang Innova. Nah bagaimana dengan pandangan Toyota Internasional? Sumber dari Wikipedia mencatat bahwa Kijang dan Kijang Innova memiliki jenis yang berbeda alias Kijang memiliki 4 generasi sedangkan Kijang Innova hanya memiliki 2 generasi. Sejarah dimulai pada tahun 1976, di mana pada tahun itu nama Kijang belum dipakai sehingga nama Toyota Tamaro lah yang dipakai. Toyota Tamaro digunakan untuk pasar Filipina dari tahun 1976 hingga tahun 2005, dan itu memiliki 4 generasi. Baru di tahun 1977 lah nama Kijang pun dikeluarkan untuk pasar Indonesia. Generasi pertama dari Kijang langsung dinamakan oleh masyarakat sebagai Toyota Kijang Buaya, dikarenakan jika kap mesinnya terbuka, moncongnya seperti buaya yang sedang mengangat. Mesin yang digunakan pada Kijang Buaya ini pun masih sangatlah sederhana yaitu mesin bensin 1200cc 4 silinder yang berkode 3K dengan tenaga kuda sebesar 54-60 HP yang disalurkan kedua roda belakang melalui transmisi manual 4 percepatan yang berkode K40. Interior dari generasi ini pun masih sangatlah sederhana seperti belum menggunakan power steering dan jendela pun masih menggunakan tirai. Dilanjutkan ke generasi kedua dari Toyota Kijang yang diluncurkan pada tahun yang sama setelah Kijang Buaya berhenti produksi yaitu pada tahun 1981. Generasi Kijang yang satu ini dinamakan oleh masyarakat Indonesia sebagai Kijang Doyok. Hmm, nama ini nyeleneh sekali, terutama dari kata Doyoknya, apa mungkin karena mirip dengan karakter kartun Indonesia yang bernama Doyok? Haha, bisa jadi. Kijang Doyok pun juga memiliki versi minibusnya yang bernama Kijang Doyok Family, dan ini merupakan model minibus pertama dari Toyota Kijang, karena model sebelumnya masih menggunakan basis pickup. Yang lebih mantap lagi, Kijang yang satu ini menjadi mobil di Indonesia dengan penjualan yang sangat kuat khususnya sekitar tahun 1983 hingga 1984, dan bahkan ia pun bisa mengalahkan penjualan dari mobil-mobil terlaris lainnya pada jamannya seperti Daihatsu Hijet dan Suzuki Supercarry. Seperti pada generasi sebelumnya, Kijang yang satu ini pun dijual di negara Filipina dengan nama Toyota Tamarau dan mobil Tamarau ini digunakan sebagai jibni atau transportasi umum, alias angkot kalo di Indonesia. Mobil ini ditenagai oleh dua tipe mesin bensin 4 silinder dengan CC 1300 berkode 4K dengan 60 HP dan 1500 CC berkode 5K dengan 72 HP yang disalurkan ke roda belakang melalui transmisi manual 4 percepatan berkode K40 yang sudah dipasang di generasi sebelumnya. Mungkin sekian dari Kijang generasi kedua, dan sekarang, mari kita lanjutkan ke generasi ketiganya yang merupakan generasi Kijang yang sangat amat paling terlaris hingga saat ini. Wow keren! Hem, kalo dipikir, waduh, banyak juga ya trim model yang ada pada generasi Kijang yang satu ini sehingga, mudah-mudahan saya bisa menjelaskan secara detail disini. Oke, jadi setelah Kijang Doyok berhenti produksi pada tahun 1986, Kijang generasi ketiga pun diluncurkan pada tahun yang sama. Selain dipasarkan ke negara Filipina dengan nama Toyota Tamaro FX dari tahun 1991 hingga tahun 2002, Kijang ini bahkan diproduksi di luar Asia Tenggara, Seperti di Taiwan dan Vietnam dengan nama Toyota CIS, tahun produksi 1988 hingga tahun 1998, di India dengan nama Toyota Qualys, tahun produksi 2000 hingga tahun 2004, dan di Afrika Selatan dengan nama Toyota Venture dan Toyota Stalion yang saya lupa entah tahun berapa produksinya hehehe. Nah, kalo di Indonesia, Kijang ini diproduksi dari bulan Oktober tahun 1986 hingga bulan Desember tahun 1996. Kijang generasi ketiga ini tidak hanya memiliki satu nama panggilan dari masyarakat Indonesia seperti halnya pada generasi Kijang sebelumnya. Berdasarkan Wikipedia, ada 8 nama panggilan khusus untuk Kijang generasi ketiga ini, dan itu ditentukan berdasarkan trim level yang sangat amat banyak pada generasi ini. Yang pertama ada Kijang standar, terdiri dari 2 trim level yaitu SX dan LX. Kedua, ada Kijang Deluxe, terdiri dari 2 trim level yaitu SSX dan LSX. Ketiga ada Kijang Super G, terdiri dari 2 trim level yaitu SSXG dan LSXG. Keempat ada Kijang Grand Extra, terdiri dari 2 trim level yaitu SGX dan LGX. Kelima ada Kijang Rover, model yang satu ini terinspirasi dari Toyota Land Cruiser seri 70, tapi sayangnya model ini telah menerima keberatan dari pabrikan mobil Inggris yang bernama Rover, sehingga nama ini diganti menjadi Kijang Rover Ice. Keenam ada Kijang Jantan, dan ini merupakan kasta tertinggi dari Kijang Rover dengan menambahkan beberapa aksesoris interior dan memiliki trim yaitu Trim G dan Sporty 4x2. Ketujuh ada Kijang Kencana, dengan ground clearance dan atap yang lebih tinggi dari Kijang Rover dan Kijang Jantan, dan yang kedelapan ada Kijang Perkasa yang merupakan versi 2 pintunya. Dan Kijang generasi ini menerima facelift 2 kali yang pertama pada bulan Agustus tahun 1992 dan yang kedua pada bulan April tahun 1995. Kijang ini ditenagai oleh 2 mesin bensin 4 silinder dengan CC 1500 berkode 5K dengan 72 HP yang sudah digunakan sebelumnya pada Kijang Doyok, dan mesin bensin baru yaitu 1800 CC berkode 7K dengan 80 HP, yang disalurkan ke roda belakang melalui transmisi manual 4 dan 5 percepatan dan transmisi otomatis 4 percepatan. Sekian dari generasi ketiga. Nah, generasi selanjutnya adalah generasi terakhir dari Toyota Kijang menurut pandangan Toyota Internasional yaitu generasi keempat dari Toyota Kijang, dan ini merupakan tanda munculnya Toyota Avanza sebagai penerus Toyota Kijang dan Toyota Kijang Innova sebagai pengganti dari Toyota Kijang. Sebenarnya ada beberapa model yang ada pada generasi ini, cuma tidak sebanyak generasi ketiga so, ya, let's go ke pembahasan. Setelah Kijang generasi ketiga berhenti produksi pada tahun 1996, pada tanggal 15 bulan Januari tahun 1997, Kijang generasi keempat pun diluncurkan di Indonesia dengan tiga nama panggilan. Di antaranya ada Kijang kapsul yang terdiri dari beberapa trim level, seperti trim SX, LX, SSX, LSX, SGX, dan LGX yang merupakan trim tertinggi. Kedua ada Kijang Rangga yang merupakan versi SUV dari Kijang kapsul trim SSX dan ini mungkin bisa disebut setara dengan Kijang Rover pada generasi sebelumnya. Ketiga ada Kijang Krista yang merupakan versi crossover SUV dari Kijang kapsul trimel GX. Kijang ini telah mengalami facelift dua kali yang pertama pada bulan Desember tahun 1999 hingga bulan Agustus tahun 2002, dan facelift terakhir yaitu pada bulan Agustus tahun 2002 hingga bulan September tahun 2004, dan sebelum penutupan dari generasi keempat Toyota Kijang. Di pertengahan facelift kedua diluncurkan versi pickupnya. Kijang ini pun telah diekspor ke berbagai macam negara seperti di Malaysia dengan nama Toyota Unser, di Vietnam dengan nama Toyota Zeiss, dan di Afrika Selatan dengan nama Toyota Condor dan Toyota Stallion. Dan teman-teman, begitulah sejarah dari keempat generasi dari Toyota Kijang. Nah bagaimana kelanjutannya? Setelah Toyota Kijang berhenti produksi, pada tahun 2004 diluncurkanlah Toyota Innova sebagai pengganti dari Toyota Kijang. Awalnya namanya Toyota Innova, tapi karena pendapat Tami tadi. Toyota Innova pun langsung berubah nama di Indonesia hingga namanya menjadi Toyota Kijang Innova, dan nama itu masih digunakan sampai saat ini, dan nama itu pun yang menjadi salah satu alasan mengapa Kijang Innova bisa laris, karena memakai emblem Kijang yang terbukti sudah menjadi mobil terlaris sejak bertahun, tahun yang lalu. Mobil ini laku kerasnya karena tulisan ini. Mungkin sekarang kita akan lanjutkan ke bagian sejarah yang kedua, yaitu sejarah dari Toyota Kijang Innova. Trim J Ada beberapa trim level dari mobil ini diantaranya ada trim J, E, G, dan V, tapi sayangnya, trim J harus menerima nasib sebagai trim paling terlangka di Kijang Innova. Terdapat tiga pilihan mesin yang dapat menenagai mobil ini, yaitu dua tipe mesin bensin 4 silinder dengan CC 2000 berkode 1 TR, FE bertenaga 134 HP dan 2700 CC berkode 2 TR, FE bertenaga 160 HP yang sama dengan Fortuner bensin. Dan terdapat juga varian dengan mesin DSL-nya yaitu mesin turbo DSL 4 silinder tanpa VNT alias variable nozzle turbo dengan CC 2500 bertenaga 101 HP yang sama dengan Fortuner, High Lose dan High S Commuter ketiga mesin ini menyalurkan tenaganya. Kedua roda belakang melalui transmisi manual 5 percepatan dan transmisi otomatis 4 percepatan. Karena masalah durasi, saya akan stop sampai disini dahulu pembahasannya, tenang saja, karena akan ada part 2 yang akan membahas pertanyaan yang sama, jangan kemana-mana, to be continued and thanks for watching, bye-bye.